Pembesar ditutup kembalinya tempat wisata di Kabupaten Mbak Garut karena kenaikan status ke level 3 PPKM ditanggapi serus DPRD Jabar. Pihak DPRD Jabar pun menghimbau agar masyarakat tetap melakukan protokol kesehatan dan bersama-sama meningkatkan jumlah orang yang divaksin. Ditemui usai rapat paripurna DPRD Jawa Barat Jumat Malam 8 Oktober 2021, Bupati Garut Rudi Gunawan menyatakan dirinya terpaksa menutup kembali tempat wisata di Garut sesuai instruksi mendagri. Menanggapi kembalinya status Garut ke level 3 PPKM, Rudi pun menargetkan vaksinasi selesai pada November 2021. Sementara itu Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Jawa Barat Abdul Hadi menyatakan penutupan tempat wisata menjadi sebuah konsekuensi yang harus dijalankan untuk menyelamatkan sebanyak mungkin manusia dan mencegah terjadinya penularan. Pihaknya mendorong pemerintah setempat untuk meningkatkan jumlah vaksinasi dan memperbaiki 3T yaitu tracking, tracing, dan treatment. Dirinya pun mengajak semua masyarakat tidak hanya di Garut untuk bersama-sama meningkatkan jumlah orang yang divaksin. Soal kan levelnya jadi 3 itu karena vaksinasi yang kurang di sana ya, itu gimana nih Pak? Ya, untuk penentuan level di antara variabelnya adalah jumlah vaksinasi terhadap jumlah penduduk ya. Artinya ini perbaikan harus dilakukan oleh pemerintah setempat untuk melakukan peningkatan jumlah vaksinasi di sana. 3T-nya juga tracing, treatment, dan tesatologi itu juga harus diperbaiki juga. Mungkin ada imbauan buat warga itu, biar mau divaksin gitu? Ya, jadi vaksinasi adalah bagian yang adalah sebuah langkah yang dari ini masih terbaik untuk mencegah penularan kita ya. Karena dengan vaksinasi itu kita memiliki kekebalan. Jadi ini perlu sekali masyarakat, ayo sama-sama kita tingkatkan jumlah orang yang divaksin. Semua menyentuhkan ketatangga dan lain-lain. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat yang juga kelahiran Garut Selatan, Adegi Nanjar mengakui, saat level 2 PPKM di Sandang Garut, masyarakat benar-benar menikmati tempat wisata karena jenuh menghadapi pandemi COVID-19. Dirinya pun berharap masyarakat tetap melaksanakan protokol kesehatan dan mau segera divaksinasi. Dan akhirnya saya rasa pemerintah Kabupaten Garut sudah cukup cekat di dalam melaksanakan prokes itu. Ya tapi mungkin saat ini juga lagi digencarkan juga di Garut dari vaksinasi itu sendiri. Jadi memang tempat wisata saat sekarang ini memang cukup padat di Kabupaten Garut. Tidak ada imbauan buat masyarakat ini Pak? Ya saya berharap masyarakat tetap menjaga prokes dan segera melakukan vaksinasi apabila ada masyarakat Garut yang belum melaksanakan vaksinasi. Karena itu juga salah satu mencegah melebarnya pandemi ini. Status Kabupaten Garut menjadi PPKM level 3 mulai selasa lalu karena pemerintah pusat menilai jumlah vaksinasi warga yang masih minim. Pemerintah Kabupaten Garut pun mengklaim tidak ada penambahan kasus COVID-19 setelah Garut menjadi level 2 PPKM.